Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya? Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang Sistem Organisasi Kehidupan Silahkan dibuka LKS-nya Karena ini adalah materi Bapertama pada semester genap ini Ibarat kalian bisa mempelajarinya dengan seksama Jangan lupa untuk selalu berdoa Dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah, muratna akan mulai untuk menjelaskan Sistem Organisasi Kehidupan Tolong perhatikan dengan baik ya Tingkatan organisasi kehidupan Yang akan kita pelajari pada materi ini Yang pertama dari yang paling kecil atau paling bawah yaitu sel Kemudian ke tahap selanjutnya jaringan Lalu organ, sistem organ, dan yang terakhir adalah organisme Nah, ini untuk penjelasan secara singkatnya Apa itu sel? Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup Jaringan, kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Organ, kumpulan jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Walaupun terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda Kemudian sistem organ, kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu Dan yang terakhir, organisme adalah makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan antar sistem organ Kita bahas lebih dalam lagi Apa itu sel? Tadi sudah dijelaskan kalau sel itu unit terkecil dari makhluk hidup Karena sangat kecil, makanya kita bisa melihatnya hanya dengan bantuan mikroskop Penemu pertama mikroskop yaitu Robert Hooke Pada tahun 1665, Robert Hooke membuat sayatan kebus Kemudian ia amati di bawah mikroskop Terlihat bahwa ada bentuk kotak-kotak atau kamar Dan itu bentuk itu dinamakan dengan sela atau sel Bagian-bagian sel ini ada tiga Yang utama ya, yang pertama itu ada membran sel Membran sel itu bagian paling luar sel Fungsinya untuk melindungi sel Mengatur pertukaran zat yang terjadi di dalam sel Kemudian yang kedua ada nukleus atau inti sel Fungsinya apa? Sebagai pusat pengatur kegiatan sel Perkembang pihakan atau reproduksi Dan perkembangan selanjutnya Yang ketiga, sitoplasma Yaitu bagian dari sel yang berbentuk cairan Berada di luar inti sel Dan terkurung oleh selaput plasma Nah, di dalam sitoplasma ini Masih ada organel-organesa lagi Yang pertama ada mitokondria Berfungsi untuk proses oksidasi Yang kedua plastida Berfungsi untuk fotosintesis Dan fakula untuk menyimpan zat makanan Selanjutnya Yang keempat ada ribosom Fungsinya untuk sintesis protein Yang kelima ada retikulum endoplasma Retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE ini Dibagi menjadi dua Ada RE kasar dan RE halus Kalau RE kasar ini adalah tempat melekatnya ribosom Dan RE halus ini adalah alat transportasi zat pada sel Kemudian yang keenam ada badan golgi Fungsinya untuk sekresi dan sintesis polisakarida Dan yang terakhir ada lisosom Fungsinya untuk membantu proses matinya sel Sel dan regenerasinya Nah ini gambarnya untuk organel sel pada sitoplasma Tadi sudah disebutkan ada nukleus Atau inti sel Kemudian ada retikulum endoplasma yang kasar Maupun yang halus Yang kasar ini terlihat ada bintik-bintik Nah bintik-bintiknya ini adalah ribosom yang melekat tadi Yang fungsinya untuk apa? Untuk sintesis protein Kemudian ada lisosom Kemudian ada badan golgi Dan ada membran sel Yaitu bagian paling luar Di dalam sel Untuk apa? Untuk pertukaran zat dan melindungi sel Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan Mari kita cermati kolom sel tumbuhan dan sel hewan Yang pertama Sel tumbuhan Membran selnya dilindungi oleh dinding sel yang tebal Yang tersusun oleh zat selulosa Nah pada sel tumbuhan ini Bentuk selnya tetap Kemudian untuk sel hewan Membran sel tidak dilindungi oleh dinding sel yang tebal dan kuat Sehingga bentuk sel hewan tidak tetap Yang kedua Pada sel tumbuhan Vakulanya besar Sedangkan pada sel hewan Umumnya tidak ada vakula Apabila ada Sifatnya hanya temporer Atau sementara Contohnya Vakula pada amuba Itu hanya ada ketika dia mencerna makanan saja Kemudian yang ketiga Pada sel tumbuhan Terdapat kloroplas Atau untuk fotosintesis Kemudian Kalau sel hewan tidak ada kloroplas Berarti sel hewan tidak bisa melakukan fotosintesis Yang terakhir Pada sel tumbuhan Tidak ada sentrosom Sedangkan pada sel hewan Terdapat sentrosom Sentrosom ini berguna untuk Pembelahan sel pada sel hewan Kita lanjut ke tahapan Organisasi kehidupan yang kedua Yaitu jaringan Jaringan itu adalah Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Ini ada gambarnya Contoh dari jaringan Kita bahas lebih dalam lagi tentang jaringan Ini ada jaringan pada tumbuhan Yang pertama Itu ada jaringan epidermis Melapisi permukaan akar, batang, dan daun Tersusun rapat Dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya Dapat kita lihat Ini ada contoh jaringan epidermis pada daun Nah karena tadi melapisi permukaan ya Jadinya epidermisnya ada dua Epidermis atas dan epidermis bawah Bisa dilihat pada lingkaran merah ini Ini adalah jaringan epidermis Kemudian yang kedua Ada jaringan meristem Jaringan ini adalah jaringan yang selalu muda Karena apa? Selselnya selalu membelah Terdapat pada titik tumbuh Yaitu ujung daun Ujung akar Ujung batang Dan kambium Nah ini bisa dilihat ya Ini jaringan meristemnya Yang pada di ujung daun Ujung akar Dan ujung batang Kalau kambium berarti berada di dalam batang Yang ketiga Jaringan penyokong atau penguat Jaringan ini terdiri dari jaringan kolenkim Yaitu jaringan yang menunjang pada organ muda Atau menyokong pada organ muda Dan jaringan sklerenkim Yaitu menunjang organ tumbuhan yang telah dewasa Nah ini bisa dilihat perbedaannya Jaringan kolenkim Dan jaringan sklerenkim Yang keempat Jaringan pengangkut Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua Yaitu jaringan silem dan jaringan phloem Untuk jaringan silem Fungsinya Mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun Itu bisa dilihat ya Yang lingkaran besar Itu adalah jaringan silem Kemudian jaringan phloem Adalah Mengangkut hasil fotosintesis dari daun Dan dibagikan ke seluruh tubuh Bisa dilihat itu pada Gambar yang dilingkari kecil Itu jaringan phloem Yang terakhir Atau nomor lima adalah Jaringan parenkim Ini adalah jaringan dasar Yang terdapat di antara jaringan lainnya Fungsinya Untuk memperkuat jaringan-jaringan yang lain Untuk menyimpan makanan Dan tempat pertukaran gas Pada daun Jaringan parenkimnya Terdiri dari jaringan palisade Dan bunga karang Pada jaringan parenkim ini Terdapat Klorofil Atau untuk apa klorofil? Untuk tempat fotosintesis Pada gambar bisa dilihat Ini parenkim ada dua Yang dilingkari merah Parenkim palisade Dan parenkim spons Atau nama lainnya Bunga karang Jaringan pada hewan Yang pertama Jaringan epitel Jaringan ini Adalah jaringan yang melapisi Permukaan dalam dan luar tubuh Atau organ pada hewan Fungsinya Untuk melindungi jaringan yang Di bawahnya Atau di dalamnya Bisa dilihat pada gambar Ini ada tipe-tipe bentuk epitelium Ada yang simple squamos Simple cuboidal Simple kolumner Straviet squamos Straviet cuboidal Pesauda straviet kolumner Dan transisional Yang kedua Jaringan otot Atau sering disebut Jaringan kontraktif Karena apa? Karena jaringan otot Merupakan alat gerak yang aktif Terdapat miofibril Pada jaringan otot Dan jaringan otot ini Terbagi atas Otot polos Otot lurik Dan otot jantung Untuk otot polos Itu bekerjanya Di luar kesadaran Atau tanpa perintah otak Dia akan bekerja terus-menerus Kalau yang otot lurik Itu bekerja di bawah kesadaran Atau butuh Kerjasama dari otak Untuk menggerakkan otot lurik tersebut Nah, kalau otot jantung Sama dengan otot polos Itu bekerja di luar kesadaran Nah, ini di bawah ada gambar Perbedaan otot lurik Otot polos Maupun otot jantung Yang ketiga Jaringan saraf Tersusun atas sel-sel saraf Atau yang disebut dengan neuron Berfungsi mengatur Dan mengkoordinir Kegiatan tubuh Nah, pada sel saraf ini Terdiri dari beberapa bagian Ada dendrit Ada badan sel Ada akson Atau nama lainnya Neurit Ada mielin Dan ada sinapsis Nah, untuk dendrit ini Fungsinya Membawa Impuls dari luar Atau membawa rangsangan Dari luar Menuju ke badan sel Itu fungsi dari dendrit Nah, kalau akson itu Atau neurit Dia yang membawa Feedbacknya Atau Rangsangan baliknya Dari badan sel Menuju Ke luar sel Kemudian Untuk sinapsis ini Adalah Hubungan Antara neuron Satu Dengan neuron Yang lainnya Yang keempat Jaringan pengikat Atau penyokong Fungsinya Untuk mengikat Antar jaringan Atau antar organ Menyokong tubuh Dan sebagai alat gerak pasif Dibedakan menjadi Jaringan lemak Jaringan pengikat longgar Jaringan pengikat liat Jaringan darah Jaringan tulang ras Dan tulang rawal Nah, ini di bawah Ada contoh gambar Jaringan pengikat Selanjutnya adalah Organ Apa itu organ? Kumpulan dari beberapa jaringan Untuk melaksanakan Fungsi tertentu Organ pada tumbuhan Yaitu akar Batang Daun Bunga Dan buah Kalau organ pada hewan Dan manusia Ada jantung Otak Paru-paru Usus Dan lain-lain Kita lanjut ke Sistem organ Sistem organ itu Kumpulan dari beberapa Macam organ Yang bekerjasama Untuk melakukan Fungsi tertentu Contohnya pada hewan Dan manusia Ada sistem Penafasan Kemudian ada Sistem pencernaan Ada sistem Peredaran darah Ekresi Syaraf Reproduksi Dan sistem Rangka Kalau pada tumbuhan Ada sistem Pengangkutan Dan sistem Reproduksi Yang terakhir Organisme Organisme ini Beberapa Sistem organ Yang bekerjasama Membentuk Organisme Atau Makhluk hidup Makhluk hidup itu Bisa seperti kita Manusia Kemudian Ada hewan Maupun Tumbuhan Sekian Yang dapat Buratnya Sampaikan Semoga Kalian dapat Memahaminya Dengan baik Jika Masih Belum Paham Bisa Diulangi Lagi Melihat Videonya Maupun Bisa Dibaca Kembali Urayan Pada LKS Baiklah Ibu tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh